Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan press briefing kali ini kita akan mengawali dengan mengajak atau mengundang Pak Duta Besar Triansi Ajani sebagai Koserpa G20 untuk memberikan beberapa update isu-isu apa yang berkembang dalam kurun waktu dua minggu terakhir untuk menjadi pemahaman bersama. Dan selanjutnya saya akan mengundang juga Pak Habib untuk memberikan juga informasi awal rencana penelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction. Mbak Minta juga mungkin sedikit menyinggung hal-hal mengenai diplomasi kesehatan, diplomasi vaksin dan hal-hal di seputar diplomasi ekonomi sebagai anggota tim Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia. Selanjutnya saya mengundang Pak Adrian untuk memberikan update atas hal-hal yang menjadi kepedulian kita bersama. Silakan Pak Adrian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat lebaran teman-teman media dan mungkin untuk teman-teman yang belum kenal saya, terus terang Pak Dirjen ada beberapa yang masih WA saya, bilang Mbak Dian. Jadi untuk teman-teman yang masih salah, salah ini alam, mungkin bagusnya saya buka masker kali ya, sedikit. Boleh? Oke. Jadi supaya jelas ke laki-lakiannya. Kembali lagi untuk ini, with all due respect dan mohon maaf juga ada beberapa yang WA pas waktu lebaran, kami tidak sempat bales. Jadi mohon kalau mau tanya, silakan tanya pada hari ini. Perkembangan G20 sampai dengan pagi hari ini, at least sudah lebih dari 30 persen pertemuan dilaksanakan kaitan dengan kepresidenan Presidensi Indonesia. Banyak working group juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan, sudah kedua. Jadi bukan cuma working group yang pertama, the first meeting, and now it's already the second meeting. Sebagai gambaran yang telah kami sepanjang April-Juni 2022 ini, terdapat 130 kegiatan Presidensi G20 Indonesia yang terdiri atas 53 main meeting dan 81 side event road to G20. Jadi banyak yang juga dilaksanakan pada periode April sampai Juni ini ke depannya. Highlight yang ingin kami sampaikan adalah pada saat ini, 10-11 Mei di Labuan Bajo telah dilaksanakan First Tourism Working Group. Ini yang pertama kali untuk working group pariwisata. Dan dalam pembahasan, Alhamdulillah telah dibahas lima line of action. Yang pertama kaitan dengan isu human capital, bagaimana kaitannya dengan kerjasama G20 terkait dengan keterampilan, kewirausahaan, dan pendidikan. Seperti diketahui, isu SDM adalah isu yang sangat penting dalam pemulihan pariwisata. Hal lain juga yang dibahas kaitan dengan innovation, digitalization, and the creative economy. Ini yang merupakan agenda kita juga yang ingin kita dorong, isu kreatif ekonomi. Dan kemarin telah dilakukan pembahasan juga dalam kaitan dengan bagaimana pelaku ekonomi kreatif dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan how they relate to the digital economy. Isu lain juga yang sempat dibahas, kaitan dengan women and youth empowerment. Ini mencakup antara lain isu-isu bagaimana peran perempuan dan pemuda-pemudi dalam pemulihan dan ketahanan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ke depannya. Sebagai gambaran dalam pembahasan ada 53 persen atau 90 juta penduduk Indonesia yang didominasi oleh kaum milenial dan generasi Z. Generasi Z ini seperti Pak Dirjeni DP ini. Dan ini terus terang kembali lagi menunjukkan bagaimana pentingnya isu ini terkait dengan pariwisata. Isu climate action, biodiversity, conservation, and circular economy juga menjadi isu yang jadi pembahasan. Dan ini kembali lagi penggunaan lahan, air, pangan di sektor pariwisata sangat penting terutama circular economy tersebut. Isu lainnya tentunya juga framework governance and investment. Sebagai catatan, seluruh anggota G20 hadir dalam pembahasan dan telah menyampaikan berbagai macam pandangan-pandangannya. Pertemuan lainnya yang juga bisa menarik perhatian pada saat ini masih berlangsung adalah The Second Employment Working Group di Yogyakarta 10-12 Mei 2022. Di sini pengampunya adalah teman-teman dari Kemnaker dan mereka sedang melaksanakan The Second Employment Working Group. Banyak isu yang dibahas, antara lain isu kaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan yang berkelanjutan menuju dunia kerja yang berubah. Fokusnya adalah kewirausahaan dan UKM. Seperti yang pernah saya sampaikan di berbagai press briefing, isu UMKM ini merapakan isu penting yang ingin kita dorong juga. Dan juga telah dibahas kaitan dengan adaptasi perlindungan tenaga kerja untuk perlindungan yang lebih efektif untuk ketahanan bagi seluruh pekerja. Jadi Presidensi Indonesia terkait dengan Employment Working Group ingin mendorong kembali ke masalah kewirausahaan, peningkatan produktivitas, adaptasi pada perubahan situasi ekonomi dunia pada saat ini, mitigasi pengangguran, kesenjangan pekerjaan yang layak. Sebagai catatan, kembali lagi saya sampaikan bahwa seluruh anggota G20 telah berpartisipasi. Yang menarik juga adalah dalam kaitan dengan Working Group ini juga dilaksanakan side event yang melibatkan banyak stakeholders dari LSM, teman-teman dari Migrant Care, teman-teman dari berbagai organisasi LSM, Aisyah, Institut Kapal Perempuan, PK, SIGAP dan semacamnya telah ikut serta dalam kaitan memajukan diskusi terkait dengan menuju perluasan kesempatan kerja dalam perlindungan tenaga kerja yang inklusif. Intinya dibahas juga isu peran perempuan dan juga defable dan ini mungkin suatu hal yang juga kita ingin dorong yang sebelum-sebelumnya belum pernah dijama secara detail yaitu peran defable dalam peningkatan produktivitas. Sampai saat ini bisa disampaikan bahwa untuk recap April ini ada 29 kegiatan and then recap May 2022 ada 35 kegiatan, sebagian masih berjalan. Untuk Juni diperkirakan akan ada 44 kegiatan meliputi B20 meeting, ada U20, isu-isu lain kaitan dengan Empower, Women Empowerment, Finance Track juga akan melaksanakan pertemuan Third Sustainable Finance Working Group, Sherpa Track juga dalam kaitan Sherpa Track juga akan dibahas isu-isu kaitan dengan Health Ministerial Meeting, Second Trade and Industries Working Group dan Working Group lainnya. Sebagai gambaran juga saya ingin juga menyampaikan bahwa dalam kerangka keketuaan Jerman dalam G7 kita juga melakukan hubungan yang erat dan selalu komunikasi dengan Jerman sebagai presidensi G7. Beberapa menteri sektoral kita dan menteri-menteri kita juga diundang, kami juga diundang untuk berdiskusi dengan counterpart-counterpart kami di masing-masing sektor tersebut. Intinya kita ingin juga menyelaraskan prioritas-prioritas G20 dengan prioritas-prioritas G7. At the end of the day, we have to work together in many fields. Mungkin dari kami singkatnya itu saja Pak dan Pak Dirjen, and I'm ready to receive any question. Terima kasih Pak Dirjen IDP, Pak Jubir. Rekan-rekan media, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menggambarkan sedikit dengan akan diselenggarakannya pertemuan terbesar di dunia mengenai kebencanaan. Jadi mungkin selama ini kita paham bahwa akan ada G20, namun saya ingin sampaikan bahwa pada tanggal 23 hingga 28 Mei 2022 juga akan dilakukan sebuah pertemuan besar khusus di bidang kebencanaan yang Indonesia menjadi tuan rumahnya. Judul pertemuannya adalah Global Platform for Disaster Risk Reduction yang akan dibuka oleh Presiden RI pada tanggal 25 Mei 2022 di Nusa 2, Bali. Sejauh ini sudah tercatat ada 5.535 pendaftar dari 182 negara. Dan dari 5.000 sekian orang itu, 81 persen atau sekitar 4.000 akan hadir secara fisik di Bali. Dengan demikian bisa kita bayangkan bahwa jumlah yang besar tersebut kita harapkan juga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di Bali. Dari jumlah pendaftar tersebut, komposisi terbesar peserta adalah delegasi pemerintah atau negara dan juga NGO serta akademisi serta badan-badan PBB lainnya. Teman-teman media dapat kami sampaikan selain nanti tentu akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Pertemuan juga akan dihadiri oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Ibu Aminah Muhammad, mewakili Sekjen PBB, juga akan hadir nanti Presiden SMU PBB ke-76, Bapak Abdullah Syahid yang juga akan hadir dalam sesi pembukaan. Sementara ini per hari ini kita mencatat ada 28 delegasi negara yang akan dipimpin oleh menteri atau wakil menteri diantaranya seperti dari Jepang, dari Kanada, Malaysia, Brunei dan lain-lain. Selain opening ceremony tentu nanti akan ada berbagai sesi di mana negara menyampaikan national statement, juga ada tematic session dan high level dialogue yang intinya semua akan membahas mengenai bagaimana dunia melihat kebencanaan termasuk juga bagaimana melihat dan memberikan rekomendasi terkait bencana kesehatan seperti pandemik COVID-19. Pada akhir acara di tanggal 27 akan dikeluarkan sebuah outcome dokumen dalam bentuk co-chair summary yang merupakan refleksi dari pandangan pendapat rekomendasi dari peserta selama kegiatan yang berlangsung dari tanggal 23 hingga 28 Mei 2022 tersebut. Indonesia sendiri tentunya akan memberikan muatan khusus dalam pertemuan tersebut yang diharapkan akan merefleksikan bagaimana Indonesia melihat bahwa negara dan dunia harus memiliki ketangguhan yang sustain. Jadi ketangguhan bukan hanya pada saat bencana tetapi ketangguhan mengantisipasi bencana melalui lima pilar atau pesan kunci. Pertama kepemimpinan aktor kebencanaan pada tingkat lokal kemudian kolaborasi multi-stakeholders karena kebencanaan itu bukan hanya milik pemerintah kemudian pemajuan disaster risk financing jadi harus ada ketersediaan anggaran inklusivitas termasuk bagaimana kita menempatkan kelompok disabilitas sebagai kelompok yang harus berperan dalam penanggulangan bencana serta adaptasi terhadap teknologi termasuk teknologi digital. Saya kira itu highlight garis besarnya dan saya terbuka sekiranya ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan GPDRR yang akan diselenggarakan di Bali dalam dua minggu ke depan. Kami kembalikan ke Pak Dirjani. Terima kasih Mbak Mita ada yang mau disampaikan? Silahkan. Selamat siang Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini mohon maaf lah di batin. Alhamdulillah pertama kalinya kita bisa bertemu secara offline perkenalkan nama saya Lintang Paramita sehari. Ya saya membawakan mengenai vaksin tapi mungkin dalam satu bulan terakhir ini memang kita belum menerima vaksin lagi. Jadi kalau misalnya boleh kami mengupdate sedikit Bapak terkait dengan interoperabilitas antara peduliindungi dengan EU Digital Covid Certificate atau EU DCC. Jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui sudah ada penyesahan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa untuk saling pengakuan sertifikat vaksinasi yang ada pada peduliindungi dan juga pada EU DCC atau EU Digital Covid Certificate. Saling pengakuan dan juga interoperabilitas ini dimaksudkan untuk mendorong pemulaian ekonomi khususnya untuk memfasilitasi perjalanan bagi pekerja migran, bagi pelajar kita dan juga tentunya untuk wisatawan mancanegara yang hadir dari EU untuk supaya bisa hadir di Indonesia dan juga tentunya para pelaku bisnis. Pada prinsipnya sistem itu akan memudahkan kita untuk saling membaca QR Code mungkin penjelasan teknisnya cukup rumit ya tapi pada prinsipnya kita bisa saling membaca QR Code yang dikeluarkan oleh masing-masing sertifikat sehingga dengan demikian perjalanan juga akan lebih seamless. Ada pun ketentuan tentang perjalanan internasional yang ada terkait dengan protokol kesehatan masih tetap berlaku dalam hal ini kita masih mengacu pada surat edara nomor 17. Nah diharapkan dengan adanya saling pengakuan dan juga interoperability ini kita bisa semakin memudahkan nantinya dalam pembahasan juga di G20 ya Bapak ya ada salah satunya yang terkait dengan seamless travel. Nah pembahasan dengan pihak EU sudah dilaksanakan dari semenjak bulan November dan juga di dalamnya ada peran besar dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini digital office, digital transformation office-nya Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Mungkin itu saja dari kami Bapak, terima kasih banyak. Saya mengundang Mas Yuda sekarang untuk berikan update atas beberapa isu terkait perlindungan WNI ya. Silahkan Mas Yuda. Terima kasih Pak Juhir yang kami hormati Bapak Ibu SELON 1, SELON 2, Pak SELON 2 dan juga teman-teman media dalam kesempatan yang baik ini inginkan juga kami ingin mengucapkan selamat hidup fitri dan juga mohon maaf dan lahir batin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf juga kepada teman-teman media kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami, kami cukup berkali lambat menjawabnya, mohon bisa dimaafkan. Dalam kesempatan ini, Kak Ijin, kami menyampaikan update berkait keberangkatan WNI untuk bekerja ke Turki secara unprosedural. Bagaimana kami sampaikan pada press briefing sebelumnya, kita telah menangani total ada 85 pekerja migan Indonesia yang diberangkatkan ke Turki dengan berbagai macam modus. Dan pada saat itu kami sampaikan ada 69 yang sudah dipulangkan dan 16 masih ada di Turki. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa 16 pekerja migan tersebut telah kita pulangkan semuanya. Walaupun total 85 pekerja migan tersebut sudah kita pulangkan, namun tidak henti-hentinya kami ingin menyampaikan himbawan melalui bantuan teman-teman media pada seluruh masyarakat Indonesia untuk berhati-hati. Berhati yang dijanjikan fantastis seperti itu dan kemudian persyaratan yang sangat-sangat mudah. Dan biasanya pola modus ini dilakukan melalui sosial media. Pastikan bahwa setiap tawaran tersebut di cross-check kredibilitasnya kepada instansi terkait, antara lain kepada Kemenaker, BP2MI, maupun Dinas Tenaga Kerja di domisi masing-masing. Dan pastikan juga agar keberangkatan sesuai prosedur, sesuai dengan undang-undang 2018, tahun 2017, dan pastikan pada saat berangkat memiliki visa bekerja. Jangan menggunakan visa untuk tujuan wisata dan kemudian akhirnya bekerja ke luar negeri karena memang itu sudah menjadi salah satu modus keberangkatan secara tidak prosedur. Yang perlu kita ambil sikap dan juga berhatian. Demikian Pak Jubir, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Juri Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar, Teku Fahizah Syah, beserta Ibu dan Bapak Narasumber pendamping lainnya. Dan demikian tadi press briefing mingguan Kementerian Luar Negeri. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dan bantuan dari rekan-rekan media yang telah ikut serta mengedukasi masyarakat tentang polubri dan kegiatan diplomasi Indonesia. Dokumentasi press briefing kali ini akan juga kami sampaikan pada saluran komunikasi reguler kita pada kesempatan pertama. Dan baiklah acara saya akhiri. Salam sehat untuk kita semua. Kita akan bertemu kembali dengan press briefing yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.